halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman-teman di video kali ini saya akan membuat saur mak tapi dibuatnya itu dari bahan kentang pokoknya kalian simak terus videonya biar gak penasaran bahan-bahannya juga sangat mudah sekali dan bisa untuk didapatkan di rumah-rumah kalian karena pasti orang arab punya bahan-bahan seperti ini kalian simak terus videonya ya let's go pertama-tama ada 2 buah kentang sudah saya cuci bersih ini akan dipotong-potong kemudian ini akan kita blender kemudian tambahkan air 1 gelas untuk ukuran gelas ini 200 ml ini akan saya blender dulu dan ini saya pakai saringan karena mau kita peras ambil airnya saja ini saya ngeblendernya kurang lama ya teman-teman tidak terlalu halus masih banyak masih kayak utuh-utuh gitu gak apa-apa lah ya ampasnya kita buang saja lalu tambahkan 2 butir telur aduk-aduk dulu kemudian tambahkan jebdah 30 gram atau margarin untuk jebdahnya jangan dipanaskan atau jangan dicairkan ya teman-teman nanti juga akan lentur dengan sendirinya tambahkan setengah sendok teh garam lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir ini akan kita aduk-aduk dulu biar menteganya itu lentur lalu tambahkan 1 sendok teh hamira kalau di Indonesia ragi instan ya kita aduk kembali lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk kemudian tambahkan 8 sendok makan tepung terigu saya kasih 5 dulu kita aduk dan ini masih mencair akan kita tambahkan 3 lagi ya karena kelihatannya masih mencair biar agak sedikit kental gitu ini kita aduk-aduk hingga tidak ada yang kerindil-kerindil sekitar 1 menit atau 2 menit gitu lah diaduk-aduk oke teman-teman ini dia hasilnya udah bagus ya bisa dilihat ini akan kita tutup dan diamkan sekitar 30 menit kalian tunggu hasilnya oke dan ini setelah 30 menit hasilnya mengembang ya guys tuh ini kita aduk kembali biar gas-gasnya itu keluar dan ini siap kita buat ini sudah saya siapkan ada teplon ukuran kecil kenapa saya pakai teplon ukuran kecil biar hasilnya itu banyak guys ini kita olesi dengan mentega atau bisa juga pakai minyak kita ambil 1 centong dari adonan kemudian didadarkan ya apinya pakai api yang kecil biar tidak cepat mutung ini akan kita tutup sebentar kemudian kita buka dan dibalik seperti inilah kemudian diatasnya akan saya taburi dengan keju mujarela jika tidak ada keju mujarela bisa pakai keju krab diparut gitu dan ini ada sayuran buah-buahan juga jahitun sama paprika dan juga tomat ada juga jahitun hijaunya ini kita simpan diatas kemudian tutup sebentar nah teman-teman inilah hasilnya dan ini akan saya pakai sos saya memakai sos untuk membuat salad dan saya masukkan ke wadah seperti ini biar lebih gampang aja ini bisa teman-teman untuk dibalik pembuatannya sama seperti saya atau juga bisa digulung aja seperti saurma ya atau juga bisa seperti pizza aja kemudian dipotong-potong jadi cara untuk membuatnya itu tergantung kalian inginnya mau seperti pizza atau dilipat seperti saurma atau seperti yang saya buat ini jika teman-teman hasilnya pengen banyak yang tipis-tipis aja ya buatnya dan ini kita buat seterusnya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton